Bicara pertanian modern di zaman sekarang ini adalah tentang digitalisasi. Nah, salah satu yang diapresiasi oleh Bang Dunia adalah pemanfaatan digitalisasi pertanian di Indonesia, marketplace pertanian di Indonesia. Seperti apa saja, Pak, contoh digitalisasi pertanian yang sukses menaikkan pamur pertanian ini? Ya, ini tentu jawabannya panjang banget, Indra, tapi semua hanya bisa berjalan lebih baik. Kami punya tagline, saya mulai dengan ini, makin maju, makin mandiri, dan makin modern. Dan itu hanya ada kalau lahan dan alam serta manusianya harus dilatih. Oleh karena itu kualitas SDM menjadi sangat penting. Yang tua tentu saja sains, riset, dan teknologi harus menjadi bagian yang harus diterapkan. Tidak hanya diteorikan. Oleh karena itu bentuk-bentuk mekanisasi adalah bentuk-bentuk yang besok harus bekerja dengan baik. Oleh karena itu memang, kalau tadi pertanyaannya Indra, ini seperti apa? Semua harus dibungkus dengan digitalisasi. Karena tidak ada lagi negara yang begini besar, 27 ribu pulau, Menteri Pertanian mau ke Papua, Papua ke Aceh, kapan mau selesai ini? Oleh karena itu harus dijangkau dengan digital sistem. Digital sistem itu membawa minimal 4 hal. Satelit Mending, kita kerjasama dengan satelit yang begitu banyak. Sehingga resolusi yang harus dicapai untuk melihat seperti apa, vegetasi atau pertanaman yang tumbuh di setiap daerah, saya bisa tinjau dari AWR saya, Agikacar World Science. Oleh karena itu bagian-bagian dari digital itu harus main. Yang kedua, semua harus dengan artificial intelligence. Kita bisa lihat semua melalui IT dan digital. Internet of Things menjadi bagian. Ini semua enak dibicarakan, tapi tidak semudah itu dalam terapan. Kita harus bisa bicara dengan bentuk-bentuk Internet of Things. Ini harus diajarkan. Sekarang petani yang kolonial itu 71 persen. Dengan rata-rata tingkat pendidikan SD-nya di atas 48 persen. Ini menjadi tantangan-tantangan hari ini dan tidak boleh menunggu besok. Harus saya main. Oleh karena itu robot konstruksi yang bisa jalan itu kalau orang bisa main gigetnya, main dengan program, dan itu ada aplikasi yang harus di... Dan ini kan kalau cerita di tingkat Jakarta gampang. Tapi cerita di tingkat desa, ini membutuhkan. Oleh karena itu, bentuk yang utama adalah tentu saja pelatihan. Dan pelatihan yang pertama itu pelatihan kurang lebih 2 juta keterampilan petani. Orang bilang omong kosong itu mentan bisa mengurna 2 juta. Iya kalau itu dengan cara paradigma kemarin yang harus fisikal. Iya, fisik bertemu fisik ya. Dan itu jalan. Sekarang dari target saya 2 juta, sudah 1 juta lebih nih. Kemudian saya tumbuhkan petani milenial, 2,5 juta. Petani milenial ya? Melantimilial, 2,5 juta. Dan sekarang ini sudah terdapat 1,7 juta kalau nggak salah ya. Lebih kurang lebih. Ya, 1,7 juta. Kemarin di Papua dengan target 2 ribu, kami sudah latih 800. Tidak hanya dilatih, Indra. Sesudah dilatih, jangan sampai jaman dulu dilatih oleh PKK, dilatih lagi oleh Transmigrasi, dilatih oleh Kementan. Tapi selesai latihan nggak? Kami sertifikasi mereka, sesudah itu dia harus jalan dengan program. Dia harus jalan. Bahkan kita kasih program kur, bagaimana menarik kur dari pertanian. Kami dipotong cukup besar nih, refocusing. Karena APBN kita ditarik untuk vaksin dan lain-lain kan. Tetap, Presiden membangun kur kredit usaha rakyat di mana Mentan mendapatkan jatah. Dan dari 55 triliun yang kami pakai, yang macet itu cuma 0,3%. Artinya turun semua, terserap semua ya? Terserap. Tetapi nggak bisa begitu aja, harus dilatihkan. Ini kamu udah saya latih, ini vouchermu. Ambil di bank, kau sendiri kasih keluar. Ini caranya di asistensi. Terima kasih. kebangkitan perkayu ini dihentikan. Terima kasih telah menonton!